Bismillahirrahmanirrahim Hal adalah isim yang dibaca Nasob yang menjelaskan tentang tingkahnya fail atau maful bih ketika terjadinya suatu pekerjaan. Dan seluruh fail, fail dan maful tersebut itu dinamakan sahibul hal. Nah contohnya disini, jadi yang dinamakan hal itu isim yang dibaca Nasob yang menjelaskan tentang tingkahnya fail dan menjelaskan tentang tingkahnya fail dan fail tersebut itu dinamakan sahibul hal. Jadi fail itu ketika sudah mempunyai hal maka dinamakan sahibul hal. Tetap dinamakan fail enggak ya? Tetap dinamakan fail. Tapi ketika mempunyai hal maka juga dinamakan sahibul hal. Bi itu al-qutna mahlujan. Ini juga sama. Ini maful bih. Ketika ada isim yang dibaca Nasob menjelaskan tentang maful bih maka itu dinamakan hal. Dan maful bih itu tersebut itu dinamakan sahibul hal. Kita akan melanjutkan koida selanjutnya. Jika terlalu cepat silahkan diulang-ulang aja. Atau diperlambat lah. Jika kurang jelas juga silahkan tinggalkan kolom komentar. Pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah saya tanggapi. Taji u'al hal isman mufraudan wajumlatan ismiyatan wajumlatan fi'liyatan wadzorfan wajaron wajaron wamajururon. Hal itu bisa berupa mufraud. Mufraud itu maksudnya bukan isimufraud ya. Tapi selain jumlah dan simpeh jumlah itu maksud mufraud disini. Juga boleh berupa jumlah ismiyya, boleh jumlah filiyya, boleh zorob, dan boleh jermajur. Iza waqatil halu jumlatan. Dan ketika hal itu berupa jumlah. Falabudalah mirobitin yarbituha biswahibil hali. Wa wa'imal wawufakot wa'imadumirufakot wa'imahumama'an. Dan ketika berupa jumlah maka hal itu haruslah mempunyai robit. Robit itu apa? Penghubung. Yang kembali lagi kepada sohibul hal. Jadi robit itu penghubung kepada hal dan sohibul hal. Imal wawufakot. Ada kalanya dengan wawufakot. Ada kalanya dengan imadumirufakot. Ada dengan domir saja. Wa'imahumama'an. Dan ada kalanya dua-duanya ada. Contohnya disini. Roja'a al-ko... bukan ya. Hal doro duyufa wal mudifu gho'ibun. Nah, disini duyuf itu namanya sohibul hal. Mudifun ini jumlah ismiah. Nah, ketika jumlah ismiah jatuh setelah isi marifat. Maka ini dinamakan hal. Kedudukannya jadi hal. Nah, hal itu haruslah mendatangkan robit. Yaitu berupa wawu. Ini wawu saja. Nah, kalau yang domir doang atau domir saja mana? Suyufu mashhurot. Nah, ini. Ini. Ini-ininya. Domir yang kembali lagi kepada junud. Ini namanya robit. Kalau yang domir sama wawu bareng. Contohnya wahiyah. Ini juga berupa jumlah ismiah. Nah, ini ada robitnya. Robitnya mana? Wawu dengan hiiyah. Jumlah ismiah dan jumlah filiyah disamakan. Ini suyufahu mashhurotun. Ini jumlah filiyah. Cukup sekian dari kami. Jika ada kesalahan ataupun yang lainnya. Ataupun kurang jelas. Silahkan tanyakan di kolom komentar. Atau masuk kepada grup kami. Grup Kitab Kuning Channel. Karena kami juga punya dua akun. Dua akun Youtube. yaitu Ahmad Al-Fatih Channel dan Kitab Kuning Channel. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh.